Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, setelah video kita sebelumnya ke Kota Lama Semarang Saatnya kita ke Lawang Sewu Salah satu jagar budaya nasional Indonesia Kategori bangunan yang terletak di Kota Semarang Mau ke Lawang Sewu Sekarang lagi nunggu trans Semarang Tapi ada satu hal nih yang ingin kami sampaikan Sayang banget di Kota Lama ada yang coret-coret bangunan tua Percaya guys, vandalisme itu nggak keren Serius, mending kamu jalan cari pengalaman Atau berbuat baik untuk lingkunganmu Oke, inget kan Coret-coret nggak jelas itu nggak ada kerennya Baiklah, kita lanjut ke Lawang Sewu Perjalanan kita dari Kota Lama ke Lawang Sewu Menggunakan Trans Semarang dengan biaya 4.000 rupiah per orang Menuju halte gereja katedral Sembari jalan, kita ngobrol tentang sejarah Lawang Sewu dulu ya Lawang Sewu dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda Mulai dari 27 Februari 1904 hingga 1 Juli 1907 Oke, udah bangsa turun dari Trans Semarang Ini halte-nya namanya Halte gereja katedral K K K Katedral Yuk kita jalan aja Karena kalau sewa ada di ujung jalan Ini dia tempat tujuan kita Lawang Sewu Oke, kita jalan ke Lawang Sewu Jadi kalau misalnya Kamu barusan aja dari Kota Lama Kamu mau pergi ke Lawang Sewu Itu bisa naik Trans Semarang Jadi harganya itu 8.000 rupiah Ada sekitar Mungkin 4 atau 5 halte Tapi tandain aja Nanti berertinya itu di halte gereja katedral Itu ya Lawang Sewu ya Oke, kita sudah nampak nih Lawang Sewunya Bangunnya seperti ini Itu dia, ada di ujung Jadi letaknya itu kayak di Masih pangan jalan gitu ya Terus di Sekitar sini juga banyak Saya Masih perkantoran gitu kan Dekat banget sama Wali Kota Eh, bukan Wali Kota Bagaimana ya? Balai Kota Balai Kota Bangunan ini dibangun di atas lahan Seluas 14.216 meter kubik Untuk kantor pusat perusahaan kereta api swasta Dan juga merupakan bukti awal sejarah perkembangan perkereta apian di Indonesia Oke, untuk masuk ke Lawang Sewu Bukan itu jam 7 sampai jam 9 malam Tiketnya untuk dewasa Rp10.000 Untuk anak Rp5.000 Dan untuk pelajar Rp5.000 Lawang Sewu menjadi saksi dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang Yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945 Gedung tersebut menjadi rebutan antara AMKA Atau Angkatan Muda Kereta Api Dengan tentara Jepang sebelum tentara sekudu datang lho Oke, kita sekarang ada di Lawang Sewu, Kota Sumara Jadi kenapa disebut dengan Lawang Sewu? Ternyata Sebetulnya kalau dari bahasa Jawa Sewu itu adalah seribu Jadi artinya Lawang Lawang itu kan pintu Pintu yang sampai seribu Tapi tadi kita sudah baca informasinya Juga sudah dengar dari guide-nya Bahwa ternyata ini gak nyampe seribu Tapi sekitar 928 Kenapa disebut dengan Lawang Sewu? Karena Sewu itu disini diartikan banyak Jadi biar kita mudah untuk menyebutkan Disebutlah Lawang Sewu Nah, terus Sebetulnya sih namanya itu nama Belanda Tapi kita gak tahu Namanya susah banget untuk disebut Untuk orang lokal Indonesia Makanya kemudian Orang Jawa yang di Kota Semarang Itu disebutlah Lawang Sewu Dan Lawang Sewu itu sebetulnya adalah Sebuah stasiun kereta api Dan dulunya ini adalah kantor pusat Di seluruh Nusantara Lawang Sewu merupakan karya arsitektur terbaik di Indonesia Pada dekade pertama abad ke-20 Dibangun pada 27 Februari 1904 Sampai 1 Juli 1907 Lawang Sewu tidak hanya menjadi kantor pusat Perusahaan kereta api swasta pertama di Indonesia Tetapi juga menjadi tempat perjuangan Untuk mempertahankan kemerdekaan Yang diusung oleh angkatan muda kereta api Dalam pertempuran 5 hari di Semarang Nah, menarik kan? Itu dia cerita menarik dari Lawang Sewu Semarang Bangunan bersejarah yang indah Namun sayangnya seringkali dihubungkan Dengan hal-hal yang berbau mistis Padahal sangat layak sekali menjadi daftar wisata kamu Saat berkunjung ke Semarang Tanpa takut hal-hal yang berbau hantu Tenang, insya Allah aman dan menyenangkan Oke guys, sampai disini dulu ya Dejak Iponokufeng ya Di kota metropolitan terbesar ke-5 di Indonesia Yaitu Kota Semarang See you di perjalanan kita selanjutnya Kita ke kota mana lagi ya Pantau terus di Iponokufeng ya Jika bermanfaat, jangan malu untuk share ke orang tersayang kamu Jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum, bye Bye